selamat menikmati teman-teman ketemu lagi di bengkel service bengkel tempatnya teknisi-teknisi pemula kumpul Alhamdulillah nih di era digital si tabung masih beraksi nih ada televisi Eta Simba kita jajal terlebih dahulu oke lampu stand by menyala dan ini nampak enggak mau di-star tanpa basa-basi yuk kita langsung bongkar nih lampu stand by menyala teman-teman tuh enggak mau di-star yuk kita langsung bongkar terhaya rongkar oke buat yang baru masuk seperti biasa kita akan berfokus dulu kepada pada tegangan B+, ini tegangan B+, tegangan yang mensupply bagian playback tegangannya sama seperti darah pada manusia 110 itu hampir arti-arti tiap televisi dan ini satu probe satu probe ini kita taruh di ground ground mana aja di sekunder itu ground tiap-tiap ground berhubungan jadi terserah mau di taruh di antena mau di per tabung atau dimanapun tidak jadi masalah oke saya taruh antena dan kita akan colokan teman-teman kita akan colokan kita akan colokan dan kita lihat oke untuk B+, 110 dan ini nampak enggak start karena kenapa ini enggak ngegereget jadi kita kita ngukurnya di Elko 160 buat yang baru masuk ke channel dan kita akan coba start dulu teman-teman kita akan start paksa start di bagian tombol di bagian tombol kita konsletkan nih sini oke ada suara kretak oke dan kita lihat oke ini masih enggak start juga masih enggak start juga karena kenapa ini enggak ngedredat dan apabila seperti itu apabila seperti itu fokus 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 nih ntar saya sesuaikan kameranya dulu biar teman-teman bisa melihat jika seperti ini hal pertama kita akan ukur bagian ini ini bagian vertikal bagian vertikal 26 pol itu normal tuh teman-teman dan setelahnya bagian transistor kembar ini tegangannya 10 pol atau sampai 11 pol oke 11 pol ini normal dan di bagian audio kita lihat oke audio pun normal nah jika seperti ini ini ada kemungkinan ada kemungkinan pertama dari memori yang tidak ada tegangan bisa jadi dan dari tuner juga yang tidak ada tegangan dan kita akan lihat di bagian memori ini teman-teman di bagian memori ini oke tegangannya 5 pol normal maka kita maka untuk langkah terakhir kita akan melihat di bagian 5 pol tuner kalau gitu bang ya karena 5 pol tuner karena 5 pol tuner ini akan berhubungan langsung dengan IC chroma ini ini kita lihat disini ini di bagian B plus tuner dan kita lihat oke ini kosong dan atau disininya tidak jadi masalah buat teman-teman terserah bagian pemula yang jelas di aliran tuner ini harus ada bagian tegangan 5 pol dan kita lihat juga itu teman-teman ini juga kosong maka kurang ajar fokus 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 jika seperti ini jika seperti ini ntar saya mau biar teman-teman kelihatan jika seperti ini kita kita akan berfokus kepada transistor kembar transistor kembar transistor yang sama yang samaan akan tetapi 1 tegangan 8 pol dan 1 tegangan 5 pol yang 5 polnya itu yang 5 polnya itu itu untuk bagian tunernya seperti itu yang tadi saya bilang dari tuner akan langsung ke IC chroma silahkan teman-teman lihat silahkan teman-teman perhatikan dari sini nanti saya pakai kacamata dulu rada sesuturan oke fokus dari sini dari bagian 10 pol atau 11 pol nanti dia akan terus turun ke bawah nah ini langsung lari ke transistor kelihatan tidak nah setelah itu dia akan diolah lagi akan diolah lagi oh ini kebenaran dia pakai 2 transistor teman-teman berarti untuk ke 5 dan 8 polnya ini dipisah ini ini berarti kemungkinan tegangan yang 8 polnya ini kosong dan yang satu lagi ini yang 5 polnya yang silahkan teman-teman lihat tuh ini dari sini ke sini tuh teman-teman fokus tuh ke sini dan langsung menuju ke tuner tuh langsung menuju ke tuner jadi kita lihat pastilah 5 polnya tidak keluar ini teman-teman nih tuh 5 polnya enggak ada jika seperti ini jika seperti ini fokus jika seperti ini kita akan mengakali kita akan mengakali ini salah satu transistornya kita ganti dulu biasanya biasanya di bagian 8 pol di bagian 8 pol yang bermasalah di bagian 8 pol yang bermasalah maka setelahnya ke bagian 5 pol dia juga bermasalah dan saya akan membuka dulu B plusnya kenapa saya buka B plusnya supaya teman-teman paham bahwa kita akan berfokus dulu ke bagian area 8 dan 5 polnya jadi ketika ada TV pun tidak start seperti itu biar kita fokus dulu atu-atu ini ilmu penting buat yang pemula oke kita akan buka dulu bagian B plusnya ini ada sebuah restore yang langsung terhubung kepada kaki playback ini saya tarik aja nih saya tarik aja bagian apa namanya bagian resistornya nah seperti itu dan kita akan lihat lagi teman-teman kita akan lihat lagi ini disini nih dan kita akan oh gak kelihatan maaf dan kita akan men-sweet dengan tombol lagi apakah mau keluar 5 polnya apakah akan mau keluar 5 polnya setelah setelah kita buka kita lihat teman-teman oke itu benar ini keluar 4,8 berarti ini kesimpulan ini kesimpulan ini kayaknya jarang-jarang terjadi seperti ini jarang terjadi seperti ini tuh 4,9 nya pun udah ada 4,9 nya pun udah ada dan ini pun di tuner pun ini tuner pun ini teman-teman tuner pun yang tadi ini yang tadi kosong tuh udah ada 4,8 berarti ini permasalahan permasalahan bisa jadi ketika kita bongkar bagian jalur B+, ini sweet 5 pol mau keluar oke kita akan lihat playback-nya dulu kita akan lihat playback-nya dulu teman-teman ini kasus yang jarang terjadi teman-teman kita akan bongkar dulu playback-nya buah tuh oke teman-teman tuh tuh udah pada meletak boleh jadi usai jadi ini kasus ini kasus jarang banget terjadi jarang banget terjadi karena kenapa B+, akan-akan normal yang drop 9 pol biasanya yang drop itu B+, nya tapi sekarang yang drop 5 polnya memang itulah di dunia elektro kadang-kadang hal yang tak terduga bisa saja terjadi dan halus oke kita nanti aja playback-nya dengan yang baru baru nyopot selamat menikmati 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 selamat menikmati